Uho, Uho Jangan lupa subscribe Udah migren, habis ngerjain genetika tadi, Sensei Lah, ini kita mau bahas genetika lagi nih Hah? Bersiaplah, karena kita akan ngebahas secara rinci bagaimana cara menghitung metode self-cross Atau, setidaknya sensei manggilnya begitu Tepatnya, ini adalah soal OSK biologi tahun 2019 nomor 35 yang cukup sulit Video ini adalah lanjutan dari video genetika sebelumnya Dimana sensei membahas pindah silang dan tes cross Jadi, silahkan tonton video yang ini dulu Nih nih, yang disini Nanti setelah nonton itu baru kembali lagi kesini ya Atau, kalian bisa cek playlist sensei Yang judulnya Surga Genetika Nah, ini dia nih videonya Jadi, nonton ini dulu ya sebelum kalian kesini BTW Baswe, sensei juga udah ngebahas soal OSK tahun 2018, 2020, 2019 Dan soal OSP tahun 2018 sampai 2019 Full Dari nomor 1 sampai nomor 50 Silahkan klik kartu di pojok kanan atas Nih ya, disini Untuk mengecek playlistnya Kalau ada lagi yang soal sulit ya Yang mau kalian bahas secara terpisah dan terperinci seperti ini Silahkan komen di bawah Oh iya Link download soal, link e-book gratis, dan link grup telegram juga ada di deskripsi Share juga video ini ke teman, saudara, ataupun antek-antek KSN lainnya Oke, sekarang Sekui kita bahas soalnya secara rinci Duar Nah, jadi kita sudah dihadapan soal nomor 35 Jadi disini Diketahui gen penentu warna K dan tekstur biji B Pada tumbuhan A terletak pada kromosom yang sama Jadi ada kemungkinan dia terkait Alel dominan K dan B Berturut-turut mengatur sifat biji kuning Nah, jadi ya K besar itu kuning K kecil itu Hijau Ya, karena ini ada hijaunya Lalu B besar itu Halus B kecil itu Keriput Ya, karena ini ada keriputnya Jadi disini kita bisa lihat ya Lalu si Hanif itu menyilangkan bunga yang warna kuning ya Kuning halus Jadi K besar, K besar, B besar, B besar Disilangkan sama hijau keriput Jadi K kecil, K kecil, B kecil, B kecil Ini B kecil ya Dan hasilnya F1 F1-nya sudah pasti ya K besar, K kecil B besar, B kecil Ini sudah pasti ya Tidak ada pilihan lain soalnya selain ini kalau disilangkan Lalu dia disilangkan Sesama F1 Ya, dengan sesamanya Jadi disilangkan sama F1 Hasilnya adalah F2 Ini F2 Nah Jadi Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kita harus mencari mana yang benar-benar Satu genotip Ya Jadi disini bisa kita lihat Misalnya Kuning halus Kuning halus itu kan ada bisa K besar, K besar B besar, B kecil itu kuning halus K besar, K besar B besar, B besar juga kuning halus Jadi dia banyak genotipnya Coba kita cek yang Hijau keriput Hijau itu sudah pasti K kecil, K kecil Keriput sudah pasti B kecil, B kecil Jadi tidak ada lagi genotip yang lain Ya Jadi kita pakai yang itu Oke Jadi kita pakai yang ini 320 Per total Totalnya ini adalah 2000 Jadi 2000 Hasilnya adalah 0, Kita bisa buka akulator ya 320 dibagi 2000 16 Nah ini adalah Frekuensi dari K kecil, K kecil, B kecil, B kecil Nah sampai disini kita harus membuat Panet square Nah jadi panet square ini penting ya Pertama kita tahu tadi Parentalnya itu ya Oh nanti parental nanti aja dah CC buat apanya dulu Gametnya dulu Tadi Tadi F1 nya itu kan K besar, K kecil, B besar, B kecil Disilang sesamanya kan Jadi juga K besar K kecil, B besar, B kecil Nah jadi gametnya tentu ada 4 ya Ini ada 4 gamet Karena kan 2 pangkat 2 Heterozygotnya ada 2 ya kan Nah jadi 2 pangkat 2 itu 4 Ada 4 gamet Apa-apa aja Ada K besar, B besar Oh terlalu tinggi Sensei buat Set Ada K besar, B besar Ada K besar, B kecil Ada K kecil, B besar Ada K kecil, B kecil Lalu di sebelahnya Kan ini juga ada Set, set, set Ini juga 4 gamet Sama ya K besar, B besar K besar, B kecil K kecil, B besar K kecil, B kecil Nah Lalu kita buat kotaknya Set, set Ini saya hapus ya Kita udah tau 0,16 ya Set, set, set Nah kita bagi Seret, seret, seret Yang ini juga Yang ini juga Seret 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 Dah Tadi yang 0,16 itu adalah K kecil, K kecil, B kecil, B kecil kan Berarti ini K kecil, K kecil, B kecil, B kecil Ini adalah 0,16 Kalau kita tau ini 0,16 Berarti berapa gametnya? Frekuensi gamet yang ini K kecil, B kecil Ini adalah 0,4 ya Karena ini juga 0,4 pastinya Karena mereka sama 0,4 kali 0,4 adalah 0,16 Benar ya Set Nah Jadi Kita tau tadi Sekarang kita ke parental ya Kita tau tadi parentalnya itu adalah K besar, K besar, B besar, B besar Disilang sama K kecil, K kecil B kecil, B kecil Nah gamet parentalnya ini apa? Tentu K besar, B besar Nah jadi ini parental ya Set, ini parental Yang ini Juga parental Ini K kecil, B kecil Ya Nah jadi ini juga parental Set Parental Sekarang sama parental Jadi kalau dia saling terikat Sewajarnya mereka ini sama Frekuensinya Jadi kalau K kecil, B kecil itu 0,4 Yang ini juga 0,4 Ya Jadi ini 0,4 0,4 Nah sekarang sisanya Dalam satu barisan ini Ini Satu barisan dia harus totalnya 1 Ya 0,4 tambah 0,4 itu 0,8 Jadi sisa 0,2 0,2 dibagi 2 0,1 Berarti disini 0,1 Disini 0,1 Disini juga 0,1 Ini 0,1 Nah jadi bisa kita lihat disini totalnya kan 4, 5, 6 Tambah 4, 10 Nah jadi totalnya ini kan 1 nih Kalau kalian jumlahkan jadi 1 Nah ini udah dapat kita Jadi Kita udah dapat jarak gennya nih Nah Jarak gennya adalah Penjumlahan dari Gamet Rekombinan Ini rekombinan ya Rekombinan Ini rekombinan Ini rekombinan Jadi jumlahin aja Gamet rekombinan Ini ya Ini set Eh eh Kecoret Set Sorry, sorry Kecoret Saya bagusin dulu ya Set K besar B besar Ini parental ya Ini 0,1 tadi 0,1 Ini K besar tadi B kecil Ini K kecil B besar Ini rekombinan Rekombinan Nah jadi ini kalian jumlahin aja Set Kan sesama rekombinan nih Nah Berapa jumlahnya? 0,2 0,2 Morgan Tapi ini kan ditanya sentimorgan Nah jadi sentimorgannya itu dikali 100 aja Jadi 20 sentimorgan Jadi ini salah ya Jaraknya adalah 20 Bukan 18 sentimorgan Oke Kita next Ke yang B Sebanyak 1,4 dari tanaman berbiji kuning halus adalah galur murni Nah Kuning halus Kuning halus ini banyak banget G Apanya G notipnya banyak Jadi yang pertama ini ya Ini kuning halus Ya kan K besar K besar B besar B besar Itu kuning halus 0,4 kali 0,4 Itu 0,16 Lalu Ini ya K besar K besar B besar B kecil Itu juga kuning Halus Ini 0,1 kali 0,4 Itu adalah 0,04 ya Lalu ini juga K besar K kecil B besar B besar Juga kuning halus ya Ini hasilnya adalah 0,04 ya Karena kan 0,1 kali 0,4 Berikutnya Yang K kecil K besar Eh K besar K kecil B besar B kecil Juga kuning halus Itu adalah 0,16 Lalu disini K besar K besar B besar B kecil Juga kuning halus Itu adalah 0,01 ya Eh 0,04 Karena ini kan 0,4 Dikali 0,1 Lalu K besar K besar B kecil B kecil Itu enggak ya Ini K besar K besar Masuk sensei K besar K kecil B besar B besar Itu adalah 0,4 Dikali 0,1 Berarti 0,04 Juga ya Lalu K besar K kecil B besar B kecil Juga kuning halus Itu adalah 0,16 ya Yang ini 0,4 K 0,4 Lalu disini juga K besar K kecil B besar B kecil Ini ya K besar K kecil B besar B kecil Berarti ini Adalah 0,01 Ya 0,1 kali 0,1 Yang ini juga sama K besar K kecil B besar B kecil Juga kuning halus ya Jadi ini 0,1 kali 0,1 Adalah 0,01 Nah Sekarang Dia nanya yang galur murni Berapa proporsinya Jadi galur murni yang mana Galur murni itu Yang K besar K besar B besar B besar Ya Jadi sesama K besar Dan sesama B besar Jadi Disini Total proporsi K besar K besar B besar B besar Sebagai galur murni Adalah 0,16 Per Total Berapa nih totalnya Ayo Totalin aja Yang ini Ini totalin Jadi Kita buka lagi Kalkulator 0,16 Ada 3 1,2,3 Jadi Kali 3 Ditambah 0,01 Tambah lagi 0,01 Ditambah lagi 0,04 Ditambah lagi 0,04 Ditambah lagi 0,04 Ditambah lagi 0,04 Nah Jadi ada 4 0,04 Ya Yap Nah Hasilnya adalah 0,66 0,66 Jadi 0,16 Dibagi 0,66 Hasilnya adalah 0,2424 Ya Sementara 1 per 4 Ini ya 1 per 4 Itu adalah 0,25 Ya Jadi ini beda Ini 0,25 Ini 0,24 Jadi salah ya Nah Salah Berikutnya Sebanyak 1 per 9 Dari tanaman berbiji Hijau halus Adalah galur murni Hijau halus Berarti hijau ya Hijau K kecil K kecil dong Halus itu B besar B besar B bisa Hijau itu K kecil K kecil ya Halus itu B besar B kecil Ya Jadi ada 2 Nah Khusus disini Disini berarti Ini ya K kecil K kecil B besar B besar Ya kan K kecil K kecil B besar Ini dia 0,1 Dikali 0,1 Berarti 0,01 Lalu Yang ini K kecil K kecil B besar B kecil Ya kan Ini Berarti 0,4 Dikali 0,1 Itu hasilnya 0,04 Yang ini juga K kecil K kecil B besar B kecil Sama dengan Yang ini ya Jadi Ini 0,4 Dikali 0,1 Hasilnya 0,04 Dah Dia cuma 3 ini Yang Hijau halus Ya Jadi Galor murninya Yang mana Galor murninya Adalah yang K kecil K kecil B besar B besar Yang ini Ini K kecil K kecil B besar B besar Jadi dia 0,01 Per Totalnya berapa 0,04 Ditambah 0,04 Ditambah 0,01 Berarti 0,09 Ini berapa Ini Seper 9 Ya kan Ya Berarti benar Seper 9 Benar ya Nah Selesai Sekarang Jika F1 Oh udah Kita gak perlu lagi Panet square nya Jadi ini udah selesai ya Nah Set Yang D Jika F1 Diberi perlakuan Test cross Nah ini kan F1 Sesamanya Yang sensei sebut Self cross Ini sensei sebut ya Bukan berarti ini resmi Jika F1 Diberi test cross Nah kalau test cross Itu dia F1 yang tadi K besar K kecil B besar B kecil Itu disilang sama K kecil K kecil B kecil B kecil Nah ini namanya test cross Test cross itu Dia Homozygote Resesive 2-2 Gitu ya Itu namanya test cross Jadi kalau misalnya Dikasih test cross Ya kita lihat Pernyataan berikutnya Set 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 Nah Kalau misalnya Dia dikasih test cross Maka jumlah anak F2 Kuning keriput Masih sama dengan Anakan hijau halus Nah katanya Kalau ini jadi test cross Ini dan ini Bakal tetap Sama Kuning keriput ini Jumlahnya bakal tetap sama Sama hijau halus Apakah benar? Benar ya Nah Jadi mau metodenya Self cross Atau test cross Dia itu Sama Jadi ini tadi salah ya Salah-salah Benar Nah jadi mau dia test cross Mau dia self cross Dia itu Tetap bakal sama Jumlah yang Kuning keriput Dan hijau halus Tapi angkanya berubah Nah gitu Misalnya ya Kalau ini test cross Misalnya ini test cross Test cross Bisa aja ini jadi 400 Jelek banget Bisa aja ini jadi 450 Yang hijau halus Juga 450 Bisa Tapi jumlahnya tetap sama Ya Sama-sama 450 Atau dia bisa jadi 900 900 Bisa berubah angkanya Tapi dia tetap sama Ya Sama-sama Proporsinya Satu banding satu Begitu Jadi jawabannya adalah Salah-salah Benar-benar Oke Mantap Selamat Tingkat keimbaan kalian Sudah semakin tinggi Hehe Jangan lupa like Comment Dan share Kaantek-antek lainnya Subs Dan nyalain notifikasinya Biar gak ketinggalan Review buku KSN Dari Sensei Minggu depan BTW Kalau kalian mau tanya-tanya Ke Sensei Silahkan DM di Twitter Atau Instagram Sensei ya Link Tertera Di deskripsi Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Otsu Senku Go go Kita nge-sim Oli lagi Hehe Heeey Heeey Cukupi cukupi So come in love